Sementara itu pemirsa terkait tiga penahanan terdakwa yakni terdakwa Arif Pandu dan Dasman dilakukan penahanan rutan, sedangkan Eli dilakukan penahanan kota. Pengingat jaksa penutup umum mempertimbangkan secara subjektif dan objektif, di mana terdakwa mempunyai anak kecil yang masih berusia 2 tahun. Berkas perkara kebakaran gudang BBM ilegal di kawasan lingkar barat kota Jambi dilumpahkan ke pengadilan negeri Jambi atas tiga terdakwa yakni pasangan suami istri Arif Pandu dan Eli yang merupakan tersangka utama, serta satu orang sopir atas nama Dasman 20 Oktober 2022. Jaksa penuntut umum gempa awal John mengatakan terkait penahanan, terdakwa Arif Pandu dan Dasman dilakukan penahanan rutan sesuai dengan penahanan penyidik. Sedangkan terdakwa Eli dilakukan penahanan kota dikarenakan ada beberapa pertimbangan secara subjektif dan objektif. Mengingat Eli mempunyai anak kecil yang masih berusia 2 tahun, dengan jaminan dari keluarga dan diwajibkan lapor setiap hari Senin selama masa persidangan. Dakwa Jissel AP ini dilakukan penahanan hutan sesuai dengan penahanan penyidik. Kemudian terhadap DP selaku supir itu juga dilakukan penahanan hutan. Terhadap EM, bahkan istri kedakwa itu kemarin mengajukan penanganan untuk dilakukan penahanan rumah. Tapi kami tidak mengabulkan, kami hanya melakukan penahanan kota. Tapi karena ada beberapa pertimbangan ya, saran, sunyip, dan objektifnya, mengingat dia juga penahanan kecil yang masih berusia 2 tahun, dan tidak ada keluarga, tapi juga ada jaminan dari keluarga. Tapi kami akan menekan wajibkan konsumsi setiap hari Senin selama masa persidangan. Tiga terdakwa tersebut didakwakan dengan sejumlah pasal tentang migas dan gas bumi, yakni Pasal 53 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang migas, Junto Pasal 40 Angka 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, Junto Pasal 23A Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang migas, Junto Pasal 55 Aet 1 KUHP. Junto Pasal 55 Aet 1 KUHP.